Melemahnya nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat tak membuat semua pengusaha mebel kayu merugi. Pengusaha yang merugi diakibatkan banyak gunakan bahan baku import seperti handle atau campuran kimiawi untuk produksi sehingga dapat mengurangi keuntungan. Namun bagi Dian Utami, pengusaha mebel kayu di Kerapiak, Kulon, Panggung Harjo, Sewon Bantul, Yogyakarta ini melemahnya rupiah atas dolar Amerika Serikat di nilai justru menguntungkan. Murni gunakan bahan baku lokal, sebagai eksportir ia mereguk keuntungan dari selisih kurs. Jika ada pembayaran yang di saat-saat ini mungkin akan merasakan dengan nilai kurs yang lebih tinggi itu. Tapi kalau dealnya kita sudah di dua bulan sebelumnya atau dengan nilai yang sama dan pembayaran di sebelumnya saya rasa tidak akan ada dampak yang berarti. Sampai saat ini masih berarti sudah ada yang pembayaran untuk pelan-pelan ini? Saat ini kita ada sih tapi masih di minggu depan. Jadi kita belum tahu nanti peningkatan kursnya ada di angka berapa. Kalau mungkin masih melemah ya artinya kita sebenarnya menikmati ya dalam ritanda petik dengan nilai tukar aja sih sebenarnya itu. Meski demikian, pelemahan nilai tukar rupiah tak serta-merta berikan banyak keuntungan pada pengusaha mebel kayu. Hal ini akibat lesunya ekspor mebel beberapa bulan terakhir. Pesanan mebel turun sebesar 20% akibat lesunya pasar manca negara. Andreas Pamukas melaporkan untuk NET.